Tuh, ada apa? Adakah berita penting yang akan kalian sampaikan? Menurut Nelik Sandi, Pak Jokowi sedang menuju ke Lampung, Guru. Ini tidak boleh terjadi. Cegah dia. Baik, Guru. Akanku buat Pak Jokowi mumah. Rasain. Jepat, Grando. Sebelum Pak Jokowi sampai, kita harus benarkan jalan-jalan yang rusak biar Pak Jokowi kecelik. Benar, Nek. Biar nanti dikira berita di media sosial itu hoak. Kita perbaiki jalan yang mau dilewati Pak Jokowi. Jadi begini, sebelum Pak Jokowi sampai ke Lampung, kita harus atur siasat. Kita perbaiki jalan yang akan dilewati Pak Jokowi. Benar sekali apa yang dikatakan Mak Lampir. Dengan begitu, kita akan tetap aman. Kita harus bergerak cepat sebelum Pak Jokowi sampai ke Lampung. Kalian sebar mata-mata dan cari tahu Pak Jokowi mau lewat jalan yang mana. Maka kita perbaiki jalan itu. Kau pintar, Mak Lampir. Karena dulu aku kuliah mengambil jurusan politik, tipu-tipu, dan utang-mengutang. Walau bagaimanapun, lubang-lubang di jalan itu adalah proyek terbesar kita untuk menghasilkan uang. Karena sangat menjanjikan untuk usaha ternak lele. Pantas saja jalan di Lampung, jelek semua. Ternyata Mak Lampir jalannya. Kita harus langsung bergerak. Kita tambal semua jalan-jalan yang berlubang, bila perlu dikeramik. Eh, siapkan pasukan. Perbaiki satu jalan, Sendiko Kusti. Eh, kita berangkat sekarang. Kita lihat Pak Jokowi. Jangan sampai kita kecolongan. Secara mendapat dalam beberapa hari terakhir melakukan proyek perbaikan jalan. Di bawah pimpinan Mak Lampir, pasukan pun mulai bekerja memperbaiki jalan-jalan yang rusak, terutama yang akan dilewati oleh Pak Jokowi. Jalan yang berlubang itu kini berubah menjadi asfal layaknya seperti jalan tol. Bagaimana, Gerandong? Pak Jokowi sudah dekat, Nek. Berarti kita harus segera ke sana. Semoga sesuai rencana. Buka mata kali. Eh, mana Mak Lampir? Mana Pak Jokowi? Kenapa sepi? Harusnya dia lewat sini. Coba kita lihat ke sana. Coba lihat, Mak Lampir. Itu mobilnya Pak Jokowi. Hah? Kenapa malah lewat jalan itu? Aku bilang juga apa. Kemarin suruh aku benerin jalan itu. Tapi sama Mak Lampir tidak boleh. Sudah diam. Eh, sialan. Kacau rencana kita. Ini namanya kita kena prank Pak Jokowi. Kalau sampai ditutup lubang-lubang jalan itu, bangkrutlah sudah usaha ternak leleku. Tenanglah. Kamu tenang dulu, Mak Lampir. Di Lampung masih banyak jalan-jalan yang parah. Masalahnya, kemarin aku ngasbal jalan itu sia-sia. Ternyata tidak dilewati. Kenapa Pak Jokowi tegang nge-prank aku? Sudah habis modal banyak buat menerin jalan. Malah tidak dilewati. Sudah kalah modal. Sekarang malah usaha ternak leleku terancam punah. Setelah kejadian itu, Mak Lampir kini jatuh sakit. Berhari-hari, Mak Lampir hanya berbaring meratapi nasibnya. Jalanku mana? Jalanku mana? Jalanku mana? Jalanku mana? Huh?